Hai mitoslah ini percaya yang mau nggak percaya enggak apa-apa tapi tapi kalau katanya orang padu kita bisa menggali lagi apa sih kok ini bisa dikatakan seperti ini saya juga saya berpikir dari semacam filosof Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya bangus fasda tuh salam kebajikan salam pokoknya semuanya aja ya masih berputut Mas ya gitu ya berputut tapi nyata kutut Sekarang ada berapa pak koreksinya ada 10 itu ada yang istimewa enggak iya kalau saya ini kalau saya saya sendiri menganggapnya istimewa ini Hai kemarin saya hitung ada ekor-ekornya 13 13-13 katanya-katanya ini juga termasuk burung yang berkatulang itu didapat dari mana Pak ceritanya bisa diri alam ambil dari alam langsung itu istilahnya ya mikat bahasa sini itu pakai burung burung peti nah saya setting sedemakan rupa sehingga ini bisa bisa datang nanti mungkin satu saat bisa nanti kita bantu proses pemikatannya pencarian itu seperti apa nanti bisa itu sudah berapa lama Pak dengan rawat Hai ini hampir satu tahun bersalutan kalau perkutut itu menurut jenengan lebih condong untuk menikmati kayak sisi mistisnya atau dari sisi manggung ya Pak kalau jenengan sendiri Iya kalau saya diri yang yang penting manggungnya manggungnya halus indah terus Hai suaranya itu kan sepertinya menghibur itu itu kalau bagi saya diri orang lain saya nggak tahu ya itu bagi saya diri sangat menghibur lah karena jenis-jenis perkutut itu kan cara manggungnya sendiri-sendiri ada yang kasar ada yang cepat-cepat lambat agak lambat ada yang ini betulan agak lambat jadi ada seperti dia itu punya nada tersendiri itu berarti kalau jenengan misalkan aku mau nambah rawatan perkutut itu lebih nyari yang manggungnya itu ya daripada yang sisi mistisnya misalkan mas ya kalau bisa ya saya manggungnya itu menarik menarik bagi saya pertama dari segi Hai mistisnya mungkin ya sebenarnya nggak mistis ya gimana itu bisa dijelaskan itu cuma mitos mitos lah percaya ya mau nggak percaya nggak apa-apa tapi tapi kalau katanya orang padu kita bisa menggali lagi apa sih kok ini bisa dikatakan seperti ini saya juga saya berpikir juga saya gagal dari istilahnya semacam filosofi kalau orang jauh kalau dari berbagai mitos yang ada mungkin yang pernah jenengan alami ada enggak Pak itu masalah hati ya mas masalah rasa jadi sebenarnya saya sih enggak enggak terlalu mitosnya atau mistisnya itu enggak terlalu saya pikir sebenarnya tapi juga atau mitos-mitos orang-orang terdalu itu ya masih masih saya kaji bisa dikatakan ekor-ekor-ekor 13 itu juga bisa dikatakan burung-ekor-ekor 13 itu gimana Iya masih saya kaji kalau untuk perawatan Pak biasanya dengan bagaimana kalau selama ini dalam dia biasanya jadi masih yang penting pakan jangan minumnya tidak telat tidak habis terlalu lama terus dari dari cara Hai istilahnya berjemur dijemurkan kalau bisa aja setiap hari ini minimal dua jam kalau untuk di musim hujan Pak biasanya ada kendala nggak otomatis ada kendala Mas karena panasnya berkurang tanpa kutut sifatnya sifatnya itu mana ya antara panas dan dingin itu seimbang cuaca-cuacanya sangat berkurang mas bagi kutut Hai kalau yang minan alami ini adanya perubahan cuaca ini berpengaruh nggak Pak sama manggungnya Iya jelas rungaruh kalau enggak ada panas sama sekali ya tanggungnya jarang kemudian terakhir Pak mungkin luk saya untuk temen-temen ya untuk tips ketika bergantian cuaca semacam ini biasanya apa treatment atau pelakuan ya rekan-rekan ya kalau penggemaran perkutut berusaha itu cuaca yang seperti ini jadi pagi-pagi hari sudah hujan sebaiknya diberi jam-jam contoh itu seperti kencur itu di diiris sedemikian rupa sehingga bisa untuk dilolok-lolok perkutut atau jamu yang lain yang beli di pangasaran itu juga banyak gancur terjahe itu untuk pemanas tubuh lagi sih perkutut itu bisa mengurangi atau bisa menambah stamina tubuh perkutut itu Oke Pak terima kasih ingin perbicaraan kita kali ini Insya Allah untuk dan bisa nyamuk di Yes Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton